Beginilah pelaksanaan sholat Aidul Fitri di halaman gedung MTA Mojogedang I yang berada di Dusun Sitorijo, RT9, RW2, Desa Munggur, Kejamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sholat Aidul Fitri diikuti warga MTA dan masyarakat umum dengan jumlah peserta sekitar 1.300 jemaah. Bertindak sebagai imam dan khotib, Ketua MTA Perwakilan Karanganyar, Ustadz Sunarno Esos M. Hum. Dalam khotibahnya, Ustadz Sunarno menekankan kepada seluruh jemaah agar seusai Ramadan, umat muslim mengerjakan amalan-amalan sunnah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, baik dengan senang berinfak, sedekah, dan amal jariah lainnya, membiasakan melaksanakan puasa sunnah, gemar sholat berjemaah di masjid, dan melaksanakan sholat tahajud, serta gemar tada rus al-Quran. Mari kita bersama-sama bisa memaknai daripada hasil ibadah kita pada bulan Ramadan, artinya sehabis kita ditinggalkan bulan Ramadan, kita dapat melanjutkan, melestarikan amaliyah-amaliyah yang khasanah yang baik yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Ari Wibowo melaporkan.